Akavir adalah kerajaan mahluk buas, tidak ada manusia ataupun mer yang tinggal di sana. Dulu manusia pernah tinggal di sana, tetapi manusia ini sudah habis dimakan oleh manusia ular vampir bernama Saisi. Digutip dari buku Mysterious Akavir. Oke, kemarin ketika membahas Yesgramor, kita sempat melipir dari benua Tamriel ke benua Atmora. Walaupun kita tidak membahas benua tersebut terlalu dalam, sekarang kita melirik ke arah timur dulu, ke benua Akavir. Sama seperti benua-benua lain di selain Tamriel, Akavir ini diselimuti misteri, karena di game Elder Scrolls kita belum pernah ke sana, dan tidak banyak catatan yang jelas mengenai benua tersebut. Kita akan mencoba membahas sedikit tentang benua Akavir ini, untuk mengenal ras-ras apa saja yang ada di sana, bagaimana kebudayaan mereka, dan pengaruh atau eksistensi Akavir yang bisa kita lihat di Tamriel. Kita sampai sekarang belum membahas tentang arti nama-nama benua yang ada di Nerf, mari kita bahas sekarang. Tamriel dalam bahasa Mer berarti Down's Beauty atau Keindahan Fajar, Atmora berarti Elderwood atau Kayu Tua, sedangkan Akavir berarti Dragon's Land atau Tanah Air Naga. Yakuda artinya belum diketahui, hanya masyarakat tradisional Redguard yang mengetahuinya. Belum ada peta resmi dari Akavir ini, tetapi beberapa fans Elder Scrolls sudah membuat perkiraan peta dari benua Akavir ini. Akavir dibagi menjadi 4 wilayah besar, yaitu wilayah hutan hijau, wilayah kepulauan, wilayah pegunungan, dan wilayah es atau wilayah bersalju. Ada 4 negara yang diketahui menempati masing-masing wilayah tersebut, yaitu negara Saishi, Tangmu, Kapotun, dan Kamal. Setiap negara ini memiliki ras mereka masing-masing. Semua ras ini termasuk ke dalam ras Akaviri, yaitu ras-ras yang menempati atau asli dari wilayah Akavir. Ada 4 ras Akavir yang diketahui masih ada sampai saat ini, yaitu ras Saishi, Tangmu, Kapotun, dan Kamali. Selain 4 ras tersebut, ada ras lain yang pernah tinggal di Akavir, yaitu ras manusia Akaviri yang tidak diketahui namanya, dan ras Naga atau Dova. Kita akan membahas satu persatu mengenai ras-ras ini. Yang pertama adalah Saishi. Saishi dapat diertikan sebagai Snake Palace, atau Istana Ular, yang mengacu pada negara Saishi. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana rupa atau bentuk ras Saishi. Ada yang menggambarkan mereka sebagai manusia setengah ular yang merupakan ras vampir. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah ras manusia seperti manusia-manusia yang ada di Tamriel. Hanya saja kebudayaan mereka sangat identik dengan ular. Ada yang mengatakan juga bahwa Saishi adalah ras shapeshifter yang bisa mengubah wujud mereka sesuka hati. Kebudayaan Saishi ini sangat mirip dengan kebudayaan Jepang, di mana armor dan senjata mereka menyerupai armor dan senjata tradisional Jepang di dunia nyata, seperti katana, wakizashi, dan lain-lain. Bangunan-bangunan khas Saishi juga menyerupai bangunan tradisional Jepang di dunia nyata. Saishi ini memiliki agama yang disebut Ancestor Worship. Mereka menyembah empat Tuhan yang berkaitan dengan alam, yaitu Ilni yang merepresentasikan cuaca atau udara, kemudian Mien yang merepresentasikan matahari atau api, kemudian Niva yang merepresentasikan bumi, dan Zisa yang merepresentasikan laut atau air. Saishi merupakan ras yang paling banyak memperbudak ras lain di Akafir. Mereka memperbudak manusia asli Akafir, Goblin, dan Naga atau Dova. Beberapa catatan mengatakan bahwa Saishi lah yang bertanggung jawab atas punahnya manusia dan naga di Akafir. Mereka memakan para manusia dan menghabisi para naga. Naga-naga yang tersisa bermigrasi ke Tamriel. Beberapa kelompok Saishi merupakan pemburu naga, yang mengikuti seorang Dragonborn atau Dova Kinn sebagai pemimpin mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat Dragonborn yang merupakan ras Saishi. Yang kedua adalah Tangmu. Tangmu adalah sebuah negara kepulauan yang ada di Akafir. Tangmu artinya Thousand Monkey Isles atau Kepulauan Seribu Monyet. Seperti namanya, penduduk asli Tangmu, yang juga disebut Tangmu, adalah manusia kera atau monkey folk. Mereka memiliki sifat damai, rendah hati, sederhana, dan pemberani. Meskipun mereka adalah ras yang damai, mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup besar. Terbukti ketika mereka diserang oleh ras-ras lain Akafir seperti Saishi dan Kamali. Mereka adalah musuh bebuyutan ras Saishi. Tetapi mereka pernah beraliansi ketika melawan negara Kapotun, yang saat itu merupakan kekuatan terbesar di Akafir. Kemudian yang ketiga adalah Kapotun, yang artinya Dragon Tiger Empire atau Kerajaan Naga Macan. Awalnya Kapotun bernama Potun atau Kerajaan Macan. Penduduk asli Kapotun adalah manusia macan atau Tiger folk, mirip seperti kajit yang kita lihat di Tamriel. Saat masih bernama Potun, negara ini merupakan negara yang lemah. Sampai pada akhirnya, seorang tokoh legendaris bernama Tosraka datang dan memimpin Potun. Tosraka disebut sebagai Dragon Tiger. Ia dikatakan memiliki perawakan yang mirip dengan Akatos. Tosraka mengubah nama Potun menjadi Kapotun, dan menjadi negara terkuat di Akafir pada saat itu. Karena selain kekuatan dari Tiger folk, mereka juga dibantu oleh para naga yang ada di Akafir. Tosraka berencana untuk mengalahkan semua ras yang ada di Akafir, dan setelah itu pergi untuk menginvasi Tamriel. Tetapi, Kapotun berhasil dikalahkan oleh kekuatan gabungan dari Saishi dan Tangmo. Yang keempat adalah Kamal. Kamal yang berarti Snow Hell atau Neraka Salju, merupakan sebuah negara yang bertempat di wilayah Salju atau wilayah Es di Akafir. Wilayah Kamal digambarkan sebagai tempat yang diselumuti Salju dengan hutan yang cukup lebat. Penduduk asli Kamal ini disebut Kamali, atau Snow Demon, atau Iblis Es. Mereka membeku dan berhibernasi di musim dingin. Ketika musim panas tiba, mereka mencair dan biasanya pergi menyerang negara tetangganya, yaitu Tangmo. Konflik antara Kamal dan Tangmo ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak pernah berakhir. Raja dari negara Kamal ini bernama Adasum Dir Kamal. Kemudian yang kelima adalah Manusia Akafiri. Tidak banyak yang kita ketahui tentang manusia asli Akafir. Kita mengetahui bahwa mereka merupakan ras yang lemah dan sering diperbudak oleh ras-ras di Akafir, terutama oleh para Saishi. Kaum manusia Akafir ini dipercaya punah karena dimakan oleh ras Saishi. Istilah dimakan ini bisa berarti bahwa mereka benar-benar dimakan atau mereka dihisap darahnya hingga habis karena Saishi merupakan pampir. Kemudian yang keenam adalah Dova atau Naga. Naga atau Dova dipercaya adalah penghuni pertama benua Akafir, karena nama Akafir yang berarti Dragon Land. Ada dua jenis naga yang tinggal di Akafir, yaitu Naga Merah dan Naga Hitam. Naga Merah yang ada di Akafir diperbudak oleh para Saishi, sedangkan Naga Hitam berkumpul di Kapotun dan beraliansi dengan Tiger Valk di sana. Tidak diketahui bagaimana detailnya, tetapi dipercaya bahwa di Akafir sekarang sudah tidak ada naga lagi, karena Naga Merah sudah habis terbunuh atau dimakan oleh Saishi. Sedangkan Naga Hitam sudah mati dan bermigrasi ke Otamriel. Tosraka dipercaya adalah seorang Tiger Valk yang berhasil berubah menjadi naga melalui ritual yang tidak diketahui. Ia disebut-sebut sebagai naga terbesar yang pernah ada dengan warna dan corak menyerupai harimau. Selain ras-ras tadi, dalam buku Pocket Guide to the Empire 3rd Edition, Otherlands dijelaskan bahwa ada beberapa ras di Akafir yang diketahui pernah ada dan punah atau belum ditemukan keberadaan pastinya. Ada ras humanoid yang memiliki wujud seperti tikus, dan ada juga yang memiliki wujud seperti anjing. Sejarah antara Akafir dan Tamriel tidak lain adalah sejarah konflik dan pertumpahan darah. Konflik-konflik ini terjadi antara ras Saishi dengan Imperial dan ras Danmer dengan Kamal atau Snow Demon. Cerita paling tua antara Tamriel dan Akafir terjadi jauh di masa First Era, yaitu ketika kelompok pelaut yang dipimpin oleh Lysirius berperang melawan para pedagang budak dari kaum Saishi. Ketika pertarungan di laut, kelompok Saishi berhasil memukul mundur Lysirius. Lysirius kemudian kabur ke sebuah pulau di wilayah Akafir, di mana mereka bertemu dengan seekor naga. Lysirius bertarung dengan naga tersebut dan berhasil mengalahkannya dengan menaiki lehernya dan melancapkan pisaunya ke dalam leher naga tersebut. Ketika itu, naga tersebut terbang dengan tujuan menjatuhkan Lysirius dari lehernya. Tetapi, Lysirius berhasil bertahan dan membuat perjanjian dengan naga tersebut. Lysirius akan mencabut pisau tersebut jika naga tersebut membantunya mengalahkan tentara Saishi yang mereka lawan. Setelah mengalahkan para Saishi, Lysirius menempati janjinya dan mencabut pisaunya. Tetapi, naga tersebut langsung mencoba untuk membunuh Lysirius. Untungnya, Boethiah datang dan membantu Lysirius. Ia mengubah Lysirius menjadi seekor gagak, sehingga ia bisa terbang kabur dari naga tersebut. Kisah Lysirius ini tercantum dalam buku The Story of Lysirius yang ditulis oleh Bresni Smythe. Sejarah besar lainnya terjadi pada masa kekaisaran dinasti Reman yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Reman I. Pada tahun 2703 di masa First Era, terjadi invasi besar pertama yang dilakukan oleh Akavir ke Tamriel. Pada saat itu, kaum Saishi menyerang Morrowind dan menguasai daerah-daerah pinggir Morrowind. Tujuan utama mereka pada saat itu adalah pergi ke tengah Tamriel, yaitu Sirodil, untuk menguasainya. Pada saat itu, dinasti Reman sedang berperang dengan Elf. Tetapi, Kaisar Reman mendengar tentang invasi dari Akavir yang misterius ini dan memutuskan untuk memindahkan fokusnya ke Saishi. Terjadi pertempuran kecil antara kelompok Reman dan Saishi pada saat itu, hingga pada pertempuran yang terjadi pada jalur yang bernama Pelpes. Pada pertempuran ini, Reman pertama hadir untuk berperan langsung dengan para Saishi. Dengan strategi yang luar biasa, Reman pertama berhasil mengalahkan para Saishi dan menangkap beberapa anggota mereka sebagai tahanan perang. Pada saat itu, para Saishi ini dengan cepat menyadari bahwa Reman pertama merupakan seorang Dragonborn. Mereka kemudian langsung memberikan kesetiaan mereka kepada Reman pertama. Reman pertama kemudian menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat tentaranya dalam memerangi kaum Elf pada saat itu. Kelompok Saishi yang menjadi pengikut Reman inilah yang menjadi awal mula terbetuknya kelompok Blades, bodyguard pribadi Kaisar Tamriel. Melompat beberapa tahun kemudian, Kekaisaran Reman runtuh pada tahun 1920 di masa First Era. Runtuhnya Kekaisaran Reman ini dipercaya adalah ulah dari Versidus Shea, seorang petinggi Saishi yang ada di Empire. Versidus Shea membayar pembunuh bayaran untuk membunuh Kaisar Reman ketiga dan keturunannya pada saat itu. Para petinggi Saishi pada saat itu mengambil kesempatan ini untuk naik menguasai Sirodil dan beberapa wilayah Tamriel. Lahirlah kekuasaan baru di Tamriel yang bernama Akaviri Potentate dengan Versidus Shea sebagai Potentate atau pemimpin. Lahirnya Potentate ini mengakhiri First Era dan memulai Second Era. Kekuasaan Akaviri Potentate ini berlangsung cukup lama dan Tamriel menjadi cukup makmur di bawah kekuasaannya. Kemajuan ekonomi terbesar terjadi pada masa Akaviri Potentate ini. Versidus Shea dibunuh oleh asasin dari Morak Tong pada tahun 324 di masa Second Era. Kekuasaan kemudian diturunkan kepada anaknya, Savirian Corak. Akaviri Potentate berakhir pada tahun 430 di masa Second Era ketika Savirian Corak dan semua keturunannya dibunuh oleh asasin dari Morak Tong. Kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh kelompok yang dipimpin oleh warlord bernama Atrebus. Invasi kedua dari Akaviri dilakukan oleh kaum Snowdemon dari Kamal ke Skyrim di wilayah Windhelm pada tahun 572 di masa Second Era. Dipimpin oleh raja mereka yaitu Adasum Dirkamal. Mereka berhasil mengalahkan Windhelm dan melanjutkan serangan mereka ke wilayah Riften. Ketika tahu bahwa Riften dilindungi oleh Yorun the Skull King dan Yismir Wolfheart, mereka langsung ganti tujuan mereka ke Morrowind. Mereka memutuskan untuk menyerang kota Mornhold. Serangan ke Mornhold ini tidak berakhir baik bagi kaum Snowdemon. Mereka di sana disambut oleh tentara Danmer yang dipimpin oleh Alam Aleksia. Mereka dibukul mundur, dan ketika mereka mundur, mereka bertemu dengan tentara North yang dipimpin oleh Yorun Skull King. Sisa-sisa tentara Snowdemon ini kabur ke Black Marsh, dan disambut dengan meriah oleh tentara Argonian di sana. Gabungan kekuatan dari North, Danmer, dan Argonian ini berhasil memukul mundur kaum Snowdemon dan menenggelamkan mereka di laut. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak menenggelamkan Snowdemon ke laut, lainkan mereka ditenggelamkan oleh Vivek, ketika Vivek membanjiri wilayah yang digunakan sebagai persembunyian oleh Snowdemon. Meskipun begitu, ada sisa-sisa Snowdemon yang berhasil lolos. Kelompok ini pergi ke Sirodil dan sempat menguasai Imperial Throne yang saat itu dikuasai oleh Warlord Atrebus. Beberapa abad kemudian, Tamriel mengambil giliran untuk pergi menginvasi Akafir. Ekspedisi dan invasi ini dilakukan pada saat kekuasaan Yoriel Septim kelima. Ekspedisi ini dilatar belakangi oleh kurangnya kepercayaan rakyat Tamriel terhadap kekuatan The Empire. Maka dari itu, Yoriel Septim kelima memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Akafir untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan dari The Empire kepada masyarakatnya. Ekspedisi ini terjadi pada tahun 288 di masa 3rd era. Pada saat itu, Yoriel Septim kelima memimpin langsung ekspedisi tersebut. Ekspedisi awalnya berjalan lancar, di mana mereka berhasil menaklukkan dan menguasai dua kota di sana yang diganti namanya menjadi Ionith dan Septimia. Setelah kedua kota tersebut dikuasai, kaum Saishi kemudian mengumpulkan kekuatan secara diam-diam untuk menyerang balik kelompok Yoriel. Kabar terakhir dari kelompok Yoriel adalah terjadinya pertempuran bernama Battle of Ionith pada tahun 290 di masa 3rd era. Hanya dua orang yang selamat dan kembali ke Tamriel pada saat itu. Yoriel Septim kelima tidak diketahui kabarnya. Ini merupakan kontak terakhir antara Tamriel dan Akapir yang tercatat oleh sejarah. Tak lama setelah kejadian krisis dimorowin oleh Dagetur pada masa 3rd era, Nervarin pergi melakukan ekspedisi ke Akapir. Sampai sekarang tidak diketahui bagaimana kabar Nervarin di Akapir. Pada 3rd era juga, ketika terjadi krisis oblivion oleh Merun Sedegan, muncul seseorang bernama Mohi Taitona yang mengaku sebagai ratu dari Akapir. Tetapi klaim ini tidak jelas kebenarannya. Pengaruh terbesar dari Akapir di Tamriel adalah ketika kekuasaan Akapiri potentate, di mana mereka menciptakan sistem guild dan memajukan perekonomian Tamriel. Selain itu, sisa-sisa kebudayaan Akapir masih bisa dilihat di Tamriel, seperti bangunan-bangunan dan persenjataan. Persenjataan seperti Tanto dan Wakizashi banyak digunakan oleh penyihir-penyihir, terutama dari House Telvani di Morrowind. Peninggalan Akapiri lainnya adalah kelompok Blades, yang merupakan bodyguard pribadi kaisar Tamriel. Blades ini tinggal di bangunan khas Akapir, serta menggunakan armor dan persenjataan khas Akapir. Sebelum dikenal dengan nama Blades, mereka diberi nama Degengard, yang merupakan kelompok atau tentara pemburu naga milik Empire. Lambang-lambang yang dimiliki oleh The Empire mendapatkan pengaruh dari Akapir, dengan naga sebagai temanya. Lain itu ada artefak Akapir yang paling terkenal, yaitu Dusk Feng dan Dawn Feng. Dusk Feng dan Dawn Feng ini merupakan suatu pedang yang berubah seiring perubahan hari. Ia menjadi Dawn Feng pada siang hari dan menjadi Dusk Feng pada malam hari dengan Enchantment yang berbeda. Meskipun lokasinya masih menjadi misteri bagi masyarakat Tamriel, Akapir berperan penting dalam sejarah Empire di Tamriel, terutama pada masa Akapir Repotentate. Konflik antara Tamriel dan Akapir ini memiliki plus-minus bagi masyarakat Tamriel. Masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui tentang Akapir. Bahkan bentuk dan wujud penduduk asli mereka saja belum jelas kebenarannya, karena memang benua ini belum pernah kita kunjungi di game Elder Scrolls manapun. harapannya di game-game selanjutnya kita memiliki kesempatan untuk menjelajahi benua-benua lain di selain Tamriel. Sampai disini dulu pembahasan kita tentang Akapir. Mungkin masih ada beberapa pembahasan yang belum kita cover disini. Kita akan coba bahas lain waktu bersama lore-lore lainnya. Di episode selanjutnya, kita akan kembali ke Tamriel. Masih banyak urusan kita yang belum selesai disana. Well, thank you for sticking to the end. I hope you guys enjoy this video. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.